Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi Selamat pagi teman-teman sahabat Unamin TV Ketemu lagi di pod sedikit Bersama saya Tewi Dayat Podcast asik diskusi teknologi Teman-teman Mungkin kemarin kita udah ngobrol-ngobrol Sama staf dan pemerintah kota Dan juga PJB Gubernur Papua Barat Nah hari ini spesial Jadi kita Belum pernah ngobrol sama aparat Aparat tapi ASN Nah yang sekarang nih Kita ngobrol-ngobrol sama Dari sisi militer Nah teman-teman ada Hal-hal spesial yang mungkin mau saya tanyakan Kepada orang penting satu ini Ini spesial banget hari ini Karena beliau mungkin Secara apa ya Secara tidak sengaja Memberikan materi di Unamin Dan kemudian Saya meminta waktu beliau Untuk ikut nimbrung Di podcast kita nih So teman-teman Untuk banget untuk kehadiran beliau Ya langsung saja Saya sambut Bapak Letkol Infantri Todi Mansyah Bapak Silahkan Salah Pak teman-teman Halo Halo Pak Nah Pak Todi Ini Pak Todi kebetulan Dandim 1802 Kota Sorong Saya langsung aja Pak Mereka nanya Langsung aja Kodim 1802 di Kota Sorong ini Membawai wilayah kota saja Atau Seperti yang Pak Pak Silahkan Sekarang Dari tahun 2021 kemarin Tinggal dua wilayah Oke Tahun-tahun sebelumnya Yaitu Itu Kodim 1802 Membawai enam Lima kabupaten Satu kota Sorong Raya Sorong Raya Oh oke Sekarang karena udah ada Pemekaran-pemekaran Kodim juga udah dibentuk juga Tinggal sisa dua Jadi kota Sorong Dan kabupaten Sorong Wilayahnya Masih cukup luas lah Masih luas Kali Ya Pak Dari besarnya area Yang Bapak Bawangi Yang Bapak pantau Ini saya mungkin Ngobrol sedikit Terkait tisu yang Terkini banget Di Kota Sorong Terkait curah hujan Yang tinggi Beberapa waktu belakangan Menyebabkan beberapa Wilayah di Kota Sorong Kan majir Saya dengar-dengar Pak Dari cerita Teman-teman Bahwa Kodim turun tangan Untuk membantu masyarakat juga Sampai ke Area-area Yang terisolasi Mungkin Bapak bisa cerita sedikit Kemarin seperti apa Ini dosen-dosen kami juga terdampak Jadi Saya juga pengen tahu Pada kena semua ya Pada kena semua Pak Kasian juga Nah gimana Pak Jadi Pas Curah hujan kemarin Tinggi Sampai sekarang ya Sampai sekarang ya Masih Genang-genang banjir juga Kita kan Ya memang harus Turun tangan langsung Tidak bisa kita Mengandalkan Hanya pemerintah daerah saja BNPBD saja BNPBD saja Memang harus kompak turun semuanya Saya dari awal Menjabat disini juga Saya sudah sampaikan Kita itu tidak bisa sendiri-sendiri Ibaratnya One Man Show Kita Super team tadi Kita harus Pekerjaan team Selama ini kan Mungkin Superman ya Selama ini mungkin kan Dalam arti tanda kutip Sekarang ini kita tunjukkan Karena di mana-mana Setiap pekerjaan yang kita Laksanakan secara bersama-sama Itu khususnya Tiga pilar itu ya TNI, Polri, Pemerintah Daerah Itu pasti semua selesai Pengalaman di mana-mana itu Harus dilaksanakan bersama-sama Bersama-sama juga kita ajak masyarakat Mulai dari tokoh pemuda Tokoh masyarakat Kalau memang karang taruna Masiswa Semua itu harus digerakkan Jadi Ini saya nyambung lagi Artinya Kan orang kan Mindset tentang Tentara Itu Kaku Tegas Kalau dari penjelasan Pak Todi ini kan Jadi kayak lebih Kita Berkolaborasi Artinya lebih welcome Lebih Friendly ke masyarakat Memang harus Cuman Apa namanya Brand yang dibangun tentang militer Itu adalah yang kaku dan tegas Nah Sedikit cerita Pak Hubungan dengan Anak-anak muda Terkait karang tarun dan lain-lain Dibaik banget ya Pak Harus Harus Karena mereka ini kan Kepanjangan tangan kita juga Di lapangan Kawan-kawan kita juga Mereka ini Selain punya program Tersendiri Kadang tarun dan lain-lain kita bisa bantu apa sih Di dalam kegiatan mereka ini Misalnya terkendala koordinasi Kegiatan terhambat apa Terus mereka ini juga ada bibit-bibit yang memang menonjol kan Bisa kita gunakan Kita berdayakan untuk Kegiatan-kegiatan yang memang buat masyarakat di sekitar mereka Secara tenaga mereka Secara passion ini Tinggi sekali Pikiran tinggi Cuman Kanses Untuk Channel dan lain-lain TNI masuk di Betul Wah ini Enak nih Betul harus begitu Karena kalau mereka tidak di Beri Diberikan ini apa Tempat Terus mereka menggembangkan Bakat potensinya gimana Disitu kita harus lihat Semuanya Bukan cuman Karangtaruna Memang Karangtaruna ini Wadah ya Wadahnya untuk anak-anak muda kan Disitu mungkin ada ketua Karangtarunanya Kalau yang tidak ada di dalam wadah itu Kita harus cari juga Cari dari kampus-kampus Di kampus-kampus Di sekolah-sekolah Cuman keterbatasan kita ini kan babinsa ya Babinsa kita kan kurang Kalau di idealnya itu Satu kelurahan atau satu kampung itu Tiga babinsa Cuman sekarang kurang personil Karena pengembangan-pengembangan wilayah ini Apalagi wilayahnya juga Areanya besar Bisa bicara kota dan keupatan Tapi ternyata Areanya besar sekali Oke Pak Saya pengen ngobrol sedikit terkait Pendidikan mengajar Tridharma dosen Dosen ini kan Punya tridharma Mendidik Mengajar Dan mengabdi kepada masyarakat Ada satu hal Yang relate sekali Dengan apa yang teknik lakukan Yaitu mengabdi kepada masyarakat Walaupun teknik juga Mendidik Mengajar juga Nah Terkait mengabdi ke masyarakat ini Adakah Pak Ini kan Kita baru ketemu nih Adakah Pak Kedepannya Mungkin Kerjasama Antara kampus Dengan TNI Dalam Hal pengabdian kepada masyarakat Biasanya dosen itu mulai dengan penelitian Masuk ke kampung Bisa diteliti sesuatu Apa yang misalnya Potensi bisa tanya Atau apa Apakah ada Relate Dengan apa yang teknik lakukan Harus ada Harus dibuat malah Kalau tidak ada Harus dibuat justru Karena harus Kita Contoh ya Penelitian tadi ya Kita ini Pemerintah Mencanakan Kampung Pancasila Kampung Pancasila itu Keberagaman Berarti kan Binaikat Tunggal Ika Apa saja yang bisa diangkat Kampung itu Apa saja Potensi-potensi Yang ada di dalam kampung itu Masyarakatnya Wilayahnya Sumber daya Apa pun budaya Sosial Semuanya diambil Nah nanti kita buat Kampung Pancasila Kampung Pancasila yang lain Jadi memang ada program Ada Wah bisa relate nih Karena Beberapa Hibah penelitian dari Ristek Dikti juga Berhubungan dengan Penelitian tentang Pancasila Betul Wah Nah ini sebenarnya Salah satu tugas dari Unamin juga Iya Karena Kota Sorong Ini tanggung jawab Kita bersama Seperti yang Bawa bilang tadi Tidak cuma pemerintah Betul Tapi kolaborasi Selain tiga pilar Semuanya Anak muda Kampus dan lain-lain Komponen-komponen bangsa Teman-teman Lampu hijau Mainkan Mainkan Pak Tadi Ini Saya Tidak berekspek bahwa Bapak Ternyata sampai sekali Jadi mungkin saya Ngobrolnya agak casual aja Pak Kita di Saya tadi dengar Cerita sebelum Kita podcast Ada beberapa cerita sedikit Terkait Ada pemutaran Mungkin Sosialisasi Dari pihak TNI Kepada masyarakat Di Bioskop Ternama Di Kota Sorong Mungkin salah satu Bentuk Promosi dan Sosialisasi Masif Supaya masyarakat Langsung melihat Nah Akses ini kan Susah nih Akses untuk mahasiswa Apalagi dana Misalnya yang dikelontorkan Untuk itu kan besar Nah Apakah Karya Lokal Teman-teman Punya potensi gak Kerjasama dengan TNI Terkait hal tersebut Pak Punya sekali Alhamdulillah Tidak ada Tidak ada hambatan Tidak ada hambatan Tidak ada hambatan Tuh Tuan-teman Jangan ragu-ragu Buat berkreasi Udah Nomor satu Iya Yang penting kita mau aja Kita mau Dan memang bisa Kita promosikan Kita jual Gas kan Gas terus Jangan ragu-ragu Teman-teman Teman-teman mahasiswa ini Bagi yang Memang Penyuka Perfilm Sinematographer Videographer Mungkin saja Bisa nih Bekerjasama Kolaborasi Dan kalau gak salah Itu ada beberapa mahasiswa kami Yang kuliah outdoor Di Kodim Pak Dari informasi Dari salah satu dosen kami Kadang membawa kesana Melalui Pak Kasdim Itu juga Seperti yang beliau Terbukanya wadah Beliau membuka Secara luas Pintu Untuk kita kerjasama Dan Bagi teman-teman muda Boleh Silahkan Mungkin main-main ke Kodim Lihat apa Boleh misalnya Hunting-hunting kesana Karena gini Pak Mahasiswa Anak-anak muda kami Itu kan Kalau sinematographer Videographer Huntingnya itu Cari tempat lain Atau apa Ke pasar Atau ke pemerintahan Yang militer belum nih Mungkin mereka takut Pak Iya Karena dianggapnya kakot Silahkan Silahkan mungkin Bapak ada kasih Biar mereka berani Enggak Mereka ini takut Mungkin trauma Pernah punya masalah Tentara mungkin Padahal enggak Kodim ini kan Satuan teritorial Satuan teritorial Tugasnya adalah Mengayomi masyarakat Semuanya Babinsa Babinsa Ya Kodim itu tugasnya Memang deket sama masyarakat Nah Tuh Berarti bukan Hanya Apa ya Mendisiplinkan Tetapi memang deket Sama masyarakat Memang Kalau saya lihat Beberapa kali lewat Di tempatnya Bapak Kan Banyaklah kegiatan Sport lah Apa dan segala macam Itu bisa Bisa dikolaborasikan Tadi juga Pak Todi menyampaikan Bahwa Teman-teman muda Baik mahasiswa Maupun dosen Itu bisa nih Kita ada kerjasama Kebetulan Saya mengurusi kerjasama Juga di kampus Pak Mungkin nanti Bisa ngobrol setelah Ini Jauh Nah Pak Todi Saya penasaran Jadinya Pak Bapak ini kan Tadi ngobrolnya jadi santai-santai Sekali Ini saya lebih santai lagi Masuk Bapak tadi bilang Menjabat di Seorang dari 2021 Tuh Akhir Nah Bapak orang mana Terus Ke seorang jangkapan Terus Terkait Hobi mungkin Karena Karena Kita harus tahu nih Misalnya pimpinan kita Yang di daerah Ini salah satu Pilarnya nih Apakah Juga Suka potensi-potensi Misalnya Mari Suka wisata Atau apa Mungkin kita bisa Dengar cerita sedikit Pengalaman personal Bapak Jadi saya masuk Sorong itu 2021 November November Jadi serah terima jabatan Sampai dengan sekarang Sebelumnya saya di Manuwari Satu setengah tahun Jadi kegiatan Kalau kaitan dengan Hobi Saya di Manuwari Mengisi waktu Setelah pekerjaan Ngetrail Motor Ngetrail Sampai ke Anggi Puncak Anggi itu Dano Kembar Komunitas Teril Komunitas Teril Kota Sorong Setiap hari Sabtu Minggu pasti Saya di sana Sama anak-anak CMC CMC Komunitas sana Naik bulat balik Nginep-nginep di sana Anggi ya Anggi Bulat balik Di atas danau Teman-teman Komunitas Teril Lampu Ijo Apa yang bisa dikolaborasikan Atau di Manuwari Atau di Manuwari Kalau di sini Kebetulan medannya Kurang bergunung ya Jadi Teril itu Saya dudukkan lah Di sini Jadi di sini Saya main-main Paling Diving-diving Ringan lah Sama Danion Saya mau kasih tau juga Adik-adik atau kawan-kawan mahasiswa Kalau memang mau latihan-latihan Diving Di Batalion tuh 762 Itu terbuka juga Jangan takut Kami ada UKM pak Kebetulan UKM diving Sama free dive Bisa ya pak? Bisa Bisa banget Silahkan teman-teman Instrukturnya juga Di Kilo 12 ya pak Kilo 10 Ya kayak Kilo 10 762 762 Betul Boleh teman-teman Kesana Kalau mau latihan Boleh Soalnya Ya itu tadi pak Takutnya ada ketakutan-ketakutan Kayak Wah ini tempatnya Mungkin tau latihan buat teni Atau apa Kolam renangnya tuh Di kolam renangnya tuh Umum publik ya pak Iya Itu udah dipajang Semua perlengkapan tuh Tinggal bilang ya pak Saya mau diving pak Latihan gimana Nanti dikasih tau awalnya Baru nanti open water kan Iya open water Bener Oh gitu Gak takut-takut Hobi harus digaskan Digaskan Karena Karena kita Ya dengan pekerjaan Mungkin kuliah Skripsi dan segala macam Udah penat Itu tuh Pelariannya tuh salah satunya Hobi biar refreshing Buka link juga kan Betul Karena Belum tentu Secara struktural Kita ketemu mungkin takut-takut Tetapi begitu ketemu di komunitas Lebih asik Ya itu Itu yang saya rasakan sih Ketemu dengan Orang-orang hebatnya tuh Gampangnya lewat komunitas Karena kalau kita Ketemu langsung secara Instansi atau lembaga Agak lebih sulit Betul Dan juga Waktunya juga mungkin harus diatur Pak Mungkin saya bisa minta yang berusaha dikit nih Mungkin Bapak bisa mengajak Apa itu? Mengajak masyarakat di kota dan kabupaten Sorong Untuk Salah satu pilihan berkuliah Bagi mereka yang mungkin Dananya tidak cukup untuk keluar Boleh berkuliah di Unami Mungkin silakan Pak Oh iya untuk masyarakat ya Masyarakat Untuk masyarakat kota Sorong Khususnya Sorong Raya pada umumnya Unamin ini kampus bagus Gedungnya besar Tenaga pengajarnya juga Profesional Baik-baik Bagus Kemudian saya lihat juga Fasilitas yang ada ini Udah Mumpuni Bisa bersaing dengan kampus-kampus Di luar Papua ini Saya juga Mengharapkan Dan mendoakan Unamin ini ke depan Semakin jaya Kemudian tadi Yang seperti disampaikan Sama Mas Tegu tadi Yang memang Terkendala hambatan Dengan Dana Pendidikan Di luar Unamin ini sudah cukup Di wilayah Papua Jadi jangan ragu-ragu Daftar di Unamin Terima kasih banyak Pak Tadi Pak Satu Pesan penutup nih Mungkin Adakah Pesan-pesan terkait Adik-adik kita Mahasiswa Untuk Pendidikannya Pak Karena Mungkin kalau dosennya Memberi motivasi Kan sudah biasa di kelas Dari sisi Bapak Silahkan Pak Terkait Apakah mereka nanti Mau mengabdi Untuk negara Dan lain-lain Silahkan Jadi untuk Adik-adik Kawan-kawan mahasiswa Terkait Setelah ini ya Setelah Berkuliah Lapangan kerja Itu bukan Susah Jangan dianggap Susah Sekarang dunia ini Sudah terbuka lebar Kita ini Bukan di wilayah Indonesia saja Bisa bekerja Seluruh dunia Kita bisa cerai Tadi saya sampaikan Sama adik-adik yang Sedang auspek tadi Kita bisa saja Kedepan itu Menjadi Stakeholder-stakeholder Perusahaan-perusahaan Raksasa Contoh Tesla Samsung Sebagian macam Jangan salah Anak Papua Anak Papua Ada yang sudah jadi Direktur Samsung Asia Tenggara Rumahnya di Sorong ini Rumahnya di Sorong Wah kita tidak tahu informasi tersebut Ada Direktur Samsung Asia Tenggara Kantornya di Singapura Anak Papua Wah Luar biasa Cari tahu sendiri Siapa Nanti kami akan cari tahu Terima kasih infonya nih Pak Pak Todi Ini waktunya terbatas Insya Allah mungkin Ada kesempatan Waktu lainnya Saya tahu Waktu Bapak banyak Ini bahkan Saya sudah melibihi Waktu yang tadi Sampai Keputok Sudah didendan ya Tapi insya Allah Mungkin kami akan Justru mungkin Main-main ke sana Ya boleh Membawa beberapa perhatian Mungkin kami Wawancarnya di tempat Bapak Sekaligus melihat-lihat Kodim kantornya Karena orang Lalu lalang doang Dari luar Ini kantor kayaknya Kayaknya Takut nih Takut nih mau masuk Nah Dengan mungkin Melalui kami Bisa lah Media kami sedikit Mungkin bisa mempromosikan Kami ingin juga Mengetahui Pak Kedalam Mungkin dengan beberapa dosen Dan mahasiswa Lihat-lihat ke dalam Boleh-boleh Ditungu Boleh kan Pak ya Amin amin Terima kasih Pak Atas kehadirannya Pak Todi Komandan Kodim 1802 Kota Sorong Kota dan Kabupaten Sorong Atas kehadirannya Dipot sedikit Unamin Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe Unamin TV Dan jangan lupa Untuk beri like Komentar Dan share Komentar di kolom ini Boleh Mau nanya-nanya Kepada Dim Dan nanti Akan kita sampaikan Berikutnya Boleh di kolom komentar Jangan lupa Untuk terus Pantengin Unamin TV Teman-teman Yaudah Saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax